Ini sebenernya mirip kayak tour ya Pak? Tour di... Tour, tapi maksudnya bawa kita gak beneran bus, tapi lebih... Iya, Anda kembali bersama kami, ini jadi heboh ngomongin. Kita jadi heboh ngomongin cruise, karena kita juga kayak apa ya, membuka pikiran kita dan cara berlibur baru. Cara alternatif berlibur baru, selain biasanya jalan-jalan ke mall, di kota-kota pesatan. Ada mallnya juga, tapi sekarang juga ada mall di cruise juga ya? Tentu, tentu. Ada teman saya yang pernah cruise, dia bilang itu seperti di kapal tuh kayak suatu di mall besar, yang kemudian itu apa ya, banyak barang-barang. Barang-barang juga semua ada di situ. Iya, dan barang-barang mewah, bisa belajar di situ. Bahkan kita disuka nyasar waktu. Iya, nyasar juga ini. Betul. Ini tau, berapa panjang kapal pesiar biasanya? Tidak Pak, berapa ini? Bayangkan itu kurang lebih sekitar 250 meter sampai 300 sekian meter. Oke. Jadi bayangkan itu tiga kali lapangan bola. Tiga kali lapangan bola. Dan bisa 15 sampai 17 lantai. Tidak heran kalau produser kami waktu dia naik cruise, katanya dia nyasar. Nyasar ya. Berarti kalau misalnya, kalau nyasar gitu, tapi memang sering ada ya berarti ya, ini ada bantuan-bantuannya, ada informasi seperti itu. Ada ya? Ada petunjuk. Pak, kalau misalnya dari pengalaman nih, kalau kita lihat sekarang ini trendnya, itu wisatawan yang rame ikut tour itu dari mana aja? Apa dari Indonesia juga sekarang jangan-jangan menjadi salah satu target market yang sangat? Iya, benar. Kalau disebut dari pansa pasar, saya rasa Indonesia ini dalam dua tahun belakangan ini peningkatannya cukup signifikan. Jadi turis-turis dari Indonesia mungkin karena berlibur dengan cruise sesuatu hal yang baru ya, bagi kita, bagi kita orang Indonesia. Jadi semua pada tertarik kira-kira apa sih cruise itu pada bertanya-tanya, ya kan? Rasa-rasa kalau dari Indonesia itu mereka apa? Keluarga atau honeymoon nurse atau gimana? Ada juga keluarga. Untuk liburan sekolah, kebanyakan keluarga. Kalau untuk hari-hari biasa, ya kaula muda. Nah ini kan biasanya, kalau tadi-tadi kita berbicara mengenai cruise, ada beberapa tujuan negara ya. Ada Singapura, ada Bidadania. Nah di Indonesia sendiri maksudnya pergi ke Labuan Bajo atau mungkin ke Raja Ampat, Buala Tua, seperti itu. Ada nggak? Destinasi yang baru Indonesia. Cruise-nya itu melalui Bali. Port of Call-nya itu salah satunya adalah Bali, lalu ada juga Semarang, lalu ada juga Labuan Bajo, Pulau Komodo. Oh, berarti juga ada. Jakarta juga, iya. Oh, dulu kan sempat banyak yang bilang bahwa, sayang loh kita di Indonesia karena rata-rata portnya itu harus di Singapura terdekat. Jadi mereka harus terbang ke Singapura baru kembali menikmati. Baru bisa. Betul sekali ini. Memang embarkasi atau kita naik kapalnya harus di Singapura atau di Australia. Jadi belum ada embarkasi dari Bali atau Jakarta. Oh, jadi mereka harus terbang ke Singapura dulu. Hanya sekedar lewat aja kan Pak? Iya, lewat, berhenti pagi hari, sore hari berlayar kembali. Sayang banget ya, padahal kan sebenarnya banyak sekali destinasi wisata kita yang menarik. Tapi mungkin iya, dengan nanti kan Pak Jokowi mau mengembangkan maritim ya, dengan adanya tol laut sekali aja Pak bisa ya. Jadi nggak perlu ke Singapura jauh-jauh di Jakarta atau di... Dengan kita merapikan infrastruktur. Kenapa sih Pak susah kalau untuk, apakah susah untuk bersandar kapal krus itu di Indonesia atau bagaimana? Yang saya dapatkan dari beberapa perusahaan krus internasional ini, menurut mereka itu ada beberapa hal yang perlu dirapikan. Antara lain, birokrasi dan juga apa itu infrastruktur. Untuk karena kalau mereka mulai embarkasi dari misalnya Jakarta. Wah, disini. Oh, udah, udah, udah. Ini Ami. Ami. Ami dan Ami. Ami, bedanya kalau Ami yang ini belum naik kursus, kalau ini sudah naik kursus. Iya kan, ini sudah naik kursus terus. Nah, kita nanti tanya. Baik, ini nggak mau ngajak Ami untuk naik kursus. Tadi tuh, tadi kita terpotong dengan Pak Jokowi ya, berarti memang ada beberapa yang akhirnya kendala yang mengakibatkan. Kita harus pergi ke Singapura dulu untuk menaik port kesamanya. Yang terdekat Singapura sementara ini. Mereka sudah ada dua krus terminal ya. Jadi spesial untuk seperti, ya, seperti layaknya lapangan udara atau stasiun kereta api yang sudah rapi, khusus untuk mereka penumpang naik kapal pesiar. Oke, nah sekarang sudah ada Mbak Ami di sini, kita akan tanya. Mbak Ami kenapa suka naik kursus? Sebenarnya nyaman sih ya. Jadi kita kalau naik kursus, udah nggak usah pusing pikirin, besok kayak harus packing lagi, unpacking, the next morning. Berarti benar apa yang dikata Pak Joni tadi ya, nggak perlu tuh kita malam sibuk-sibuk, aduh belum packing, besok pagi harus pindah lagi gitu, nggak ada ya. Terus kayak pagi-pagi juga nggak ada morning call yang super pagi gitu, jadi enak gitu, kayak nyaman banget. Nah, kalau misalnya selama ini sering menggunakan kursus itu, rutenya di mana aja? Saya udah pernah ke Scandinavia, Rusia, terus pernah ke daerah Italy juga, yang terakhir ini, Italy sama Tunisia sama Spanyol, terus saya juga pernah ke Yunani sama Spanyol. Ada yang merasa berbeda nggak sih setiap perjalanan itu, karena kan kita tahu bahwa landscape kan juga itu beda-beda. Itu kan kadang mungkin naik kapalnya juga yang kayak, aduh naik kapal lagi, sempat kapok nggak sih gitu, ntar bosen, atau lagi perjalanan yang cukup jauh seperti itu. Sebenarnya nggak sih, justru malahan makin excited gitu, pas denger bakal naik kursus lagi gitu. Karena soalnya kayak bener-bener dibikin nyaman banget ya, gitu, jadi nggak usah pikirin apa yang seperti tadi saya bilang, nggak usah unpacking lagi, segala. Jadi bener-bener bisa fokus, oh pergi ke tempat apa aja gitu, terus kemadangannya apa aja gitu-gitu. Jadi iya bisa bener-bener fokus, enjoy gitu. Nah, kalau Mbak Lina kan kita tahu bahwa ada kan regular, kayak ada regular apa ya, regular passenger lah bisa dikatakan seperti itu. Yang mereka sering sekali, salah satunya Mbak Emi kan, yang sering sekali berpergian menggunakan, apa, menikmati layanan liburan dengan kursus ini. Nah, ada tidak sih yang dilakukan agar mungkin setiap perjalanannya itu menjadi tidak membosankan, tidak sama seperti itu. Masing-masing kursus lain sih punya peraturan sendiri, ya kan, untuk men-treat repeated guests, atau ada beberapa yang dinamakan dengan circle member. Circle member, ada yang mulai dari gold, silver, silver, gold, lalu platinum. Lalu ada juga ruby kelas, ya kan. Jadi masing-masing kelasnya ini tergantung dari jumlah selling, ataupun beberapa hari dari durasi dari sellingnya dia. Jadi dia kalkulasi, lalu jadi beberapa member, lalu setiap membernya itu akan dapat apa. Jadi itu udah ada statementnya. Tapi kayak misalnya gitu, restoran pasti beda-beda, udah berapa jenis restoran dan setiap hari masakannya berbeda. Betul sekali. Itu salah satu supaya nggak bosen juga ya. Supaya nggak bosen. Hari ini mungkin Chinese food, besok ada European dan macam-macam seperti itu. Besok Italian food. Oke, berarti itu adalah salah satu variasinya juga. Nah, kalau kita berbicara, bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau naik nih akhirnya nih? Misalnya saya sama Ani pengalaman baru nih Pak. Pengalaman pertama nih Pak gimana? Kita bagaimana sih Pak? Apakah memang ada setiap tahun itu baru dibuka atau seperti apa? Biasanya untuk ada baiknya kita itu untuk merencanakan liburan kita jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, semakin jauh hari di muka, misalnya 6 bulan sampai setahun di muka, biasanya kita bisa mendaftar dengan harga spesial. Harga spesial. Kebetulan... Rata-rata berapa bulan Pak sebelumnya untuk mendapatkan harga spesial? Rata-rata antara 4 bulan sampai bahkan 15 bulan dibuka. 4 sampai 15 bulan. Oke, berarti untuk trip 1 tahun ke depan, 2016, Elisa. Dan kebetulan nanti hari Minggu tanggal 1 Maret ada Cruise International Cruise Fair yang akan diadakan oleh Cruise Center di Plaza Indonesia, Lamoda Level 1. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu banyak offer di sana yang bahkan mungkin bisa memenangkan Cruise gratis. Oh, kita suka yang gratis-gratis itu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak tips-tips mungkin yang harus diketahui bagi orang-orang yang traveling dengan Cruise. Mungkin Mbak Amy? Paling apa ya, benar-benar enjoy lah gitu. Kayak justru kenapa saya juga suka Cruise? Karena mereka tuh make sure kita benar-benar enjoy untuk refreshing. Jadi pulang gak capek, gak capek di jalanan. Terus benar-benar makan, jadi pasti gemuk. Oke, pasti gemuk. Iya, tapi pasti enjoy sih. Kayak bisa benar-benar namanya traveling kan kita benar-benar mau holiday ya. Tapi biar itu, biar tidak nyasar ataupun apa gimana? Biar kita nyaman ketika jam Cruise-nya. Enggak sih, kayaknya lumayan convenient ya. Lama-lama tinggal di sana, lama-lama kita ingat juga gitu. Terus dimanapun mereka juga ada help point. Terus ada map-nya, terus kita bisa type on help desk. Paling lama perjalanannya berapa lama? 8 hari. 8 hari, salah ya cukup. Oke, kalau dari Balian ataupun Pak Johnny ini mungkin jadi bagi yang memang mau berlibur dengan menggunakan Cruise ini. Apakah mereka harus memesan? Karena kita tahu kan kadang trip ini tidak dibuka setiap tahunnya atau setiap bulannya atau seperti apa. Nah ini, ini bagaimana mereka harusnya? Trip itu selalu dibuka terus. Reservasi dibuka terus selama masih ada cabin ya. Kita sebutnya cabin kamar ya. Tentu harga itu berfluktuasi seperti kita sekarang mau beli tiket pesawat. Berapa sih Pak range harganya? Range harga? Oke, kalau kita sebutkan dari Singapura atau dari Eropa, harga itu range-nya mulai dari saya rasa sekitar rupiah dalam rupiah itu sekitar 3-4 juta rupiah. Bahkan di Eropa mungkin bisa dengan 5 juta rupiah untuk liburannya saja selama 8 hari tinggal ditambah tiket pesawat. Kalau ke Singapura kan mulai dari 1 juta rupiah bisa pulang-pergi ke Eropa. Santai tidak boleh dilupakan untuk Pak A adalah memilih cruise yang tepat. Betul sekali. Jangan sampai salah ya. Betul sekali. Sebab ada kategori seperti hotel, bintang 4, bintang 5, dan juga super luxury. Oke, itu mempengaruhi fasilitas ya? Itu mempengaruhi fasilitasnya juga. Benar. Terima kasih kalau begitu Pak Joni, Mbak Liana, dan juga Emi. Terima kasih juga. Oh ini Ami, Emi. Terima kasih telah berada bersama kami dan membahas mengenai seliburan alternatif dengan cruise ini ya. Dan seru sekali, pasti juga kita seru sekali kalau nanti kita akan mencoba liburan dengan cruise. Amin. Kita harus pasang, cari tiketnya tadi apa ya? Senin ya? Hari Senin? Hari Minggu. Hari Minggu. Besok ada cruise ship event. Oh, 1 Maret. 1 Maret di Plaza Indonesia. Kita kejar tiketnya. Kita kejar tiketnya. Kita kejar tiketnya. Baik, kita akan kembali lagi. Nanti kita akan memberikan informasi lainnya di Morning Show setelah news update berikut ini.